Masuk-masuk kamu ngayu, ngayu Eh deh, apaan lu? Dengar ya bebe, kalau lu naik memo gue, dapet uang 50 ribu gratis Cepetan Cepetan Kurang Kurang Kalau dari saya dapet uang plus ciuman, mendingan disini aja Dapet apa? Uang plus ciuman dari saya Yaudah disini, saya naik memo bapak aja Kenapa jadi? Tuh kan, pada steady gue, cakep Penonton Facebooker Ropers di rumah yang hikmah ya Bertemu lagi dengan saya Ibu Peri Ibu Peri? Kalian kenapa berdua berantem aja? Iya nih Dia yang nge-rebot penumpang gue Jangan hati-hati mainnya kalau gue ke Seleoni Kamu gak apa-apa Kenapa sih kamu selalu perhatian sama dia? Tau loh Kamu udah ada aku Iya gue bercanda Didi Apa lu? Kenapa sih? Masukalo Lu beneran orang-orang dua Mana yang ke Cirebon? Ini ke Cirebon Ini ke Cirebon Bentar gue pernah nanya Cirebon Kenapa Cirebon? Kama lu ada masalah dengan Cirebon? Wah, pokoknya tempatnya indah Ada siapa di sana emangnya? Cire Ada siapa? Eh, tapi gak mau Ada siapa tanya? Eh, jangan dipancing-pancang Tau sih Cirebon Tau aja Kalga Oh, udah nenek-nenek pegang Kenapa? Selewoh Emang kamu mau kemana? Udah bemonya baru Bagus Yang keneknya juga Ganteng lagi Iya dong Aku naik kesini aja deh Oh, iya boleh dong Kenek Harus nih Hah? Iya Ganteng juga gue Apaan lu? Ganteng? Enggak, gak ganteng? Ganteng? Ganteng, ganteng badannya keren Ini badannya kayak lepet Rabu Ganteng badannya Gitu sih Gitu sih Gitu apa yang nyuruh? Iya Hah? Pantesan lu rajin banget loh Kalau gue jangan dislepetkan Sakit dislepet pakai itu Halo Can Tapi aku tujuannya ke Cirebon Ini kemana? Oh, gak apa-apa Ini kan tujuannya kampung Melayu Tapi kalau buat kamu spesial Dari kampung Melayu Langsung belok ke Cirebon Set Ini aja Dari kampung Melayu Ke Cirebon Terus lanjut lagi Kemana? Ke jalan Jalanin selesai hidup kita berdua Ah Gitu sih Gitu sih Gitu sih Udah deh Naik demi aku aja yuk Tapi gendong Oh gendong Gapapa-apain boleh Sini aku gendong Eh Jessica Lo kalau kayak gitu Bukan romantis Jadi kayak orang lumpuh Tengah lu Luar biasa Tengok tangan Sekali lagi Tengok tangan Tengok tangan Tengok tangan Hei Kita jalan sekarang Bulan hari ini Bulan detik ini Jangan ganggu-ganggu aku lagi Dan kita putuskan saja Hubungan kita Bisa Enggak Aku gak mau Aku maunya kita putus Putuskan saja Tanggal pernikahan kita Itu kan masa lalu kamu Bercanda Itu kan masa lalu kamu Tapi kalau masa depan kamu kan aku Oh iya Yaudah deh Kita Hei Jumbo Eda Jangan ikuti Lagi langkah-langkah aku Udahlah Sekali kalian jalan berdua Gak usah Nanya-nyanya gue lagi Mang Napa sih Udah lo Lo udah mulai deket sama lama Empat Lama-lama Lua Lepat 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 Satu titik Dua koma Can Siki Kenapa Jessica Cantik Cuma Can yang punya Berman Tidak 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 Hei Kamu suka Gomba Kamu suka Gomba Tidak 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 Woi Awas Dem nih Bemol Lo jelek banget Kalangin gue Nih Gue mau lewati Woi Siapa sih Lo Hei Kamu tukang bohong. Kamu tukang bohong. Kamu bohong terus. Hei, kamu bau kepek. Kamu bau kepek. Bau kamu kepeknya bau. Iya, rapi. Ada berita nih baru beredar. Apa, hei? Berita apa? Tau kan yang di Impotainment-Impotainment yang katanya pacarannya sama NG. Ternyata, rapi amat foto berdua dan dipajang di Twitter. Tuh kan kemarin. Ya maklum aja. NG, NG kan temen kamu. Eh, dengerin dulu dong, bau kepek. Gue ngomong dulu. Kemarin kan jelas-jelas lagi bintang kamu di sini. Namanya juga orang datang. Dia mau foto sama gue, ya nggak masalah. Terus kenapa ditaruh di Twitter, tulis-tulis pacar-pacaran gitu sih. Mana gue tau. Ya mungkin itu ceweknya aja kalian sosok cari sensasi kali. Jadi gue baru mengerti. Wah, kesel beneran nih kayaknya nih. Kesel lah kayaknya. Lain kali hati-hati kalau ada orang yang minta foto. Sekarang memanfaatkan sama orang. Apalagi nama besar kayak rapi. Tapi nggak tau juga ya kalau rapinya mau juga sama tuh cewek. Gue udah nggak mau lagi sekarang pacar sama cewek. Gue udah bilang. Gue udah pacar sama cowok sama lo. Bagus, itu pi. Pokoknya lo gue dukung kalau kayak gitu. Hei, sekarang kamu turun. Udah, sekarang bebas mau pacar sama cewek. Yang penting bahagia dan nyaman. Eh, ini, ini BMO punya lo nih. Punya gue, ini punya gue. Mana punya lo? Ini punya gue. Keluar, 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 keluar. Keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar, keluar. Sebenernya saya ngapain kopi susu. Yang saya pengen ini cuma satu. Kopi aja. Kopi nangkau dengan bismillah. Gimana kopinya? Gimana kopinya? Huh, kopi dan susunya mantap. Kamu kan aku udah bilang. Kamu ngapain sih masih jaga warung? Gimana ya? Kan udah aku transfer 900 juta. Kamu gimana? Mana uang yang aku transfer 900 juta? Kan udah abis dipakai gorengan. Terus abis beli ubi, kacang abis. Aku juga gak tahu sama yang lagi diberitakan AM-AM itu. Tapi gak abis gimana? Uangnya abis. Masa sih 900 juta udah abis? Dipakai kain. Uang itu bisa abis. Kalau cinta aku buat kamu gak akan pernah abis. Bener ya? Bener? Bener. Emangnya kenapa sih kok ada berita di 900 juta dari mana ceritanya sih? Cerita dong sama abang. Bisa ada ceritanya sih di gosipin kamu 900 juta di transfer sama AM tuh? Gatau. AM tuh siapa? Aku mau nikah. Tepatnya nih, tepatnya nih. Akil Muhtar. Ini disebut loh namanya. Ya abisnya media udah bencar-bencar gitu. Aku gak tahu. Emang apa tuh bisa ada gosipnya kamu di transfer sama 100 juta sih? Aku cantik kali ya. Kan dari tadi judul gitu kan? Bener kamu cantik sih. Iya kan? Bener lah. Makanya kamu udah pada Jessica. Kamu wangi. Jessica bukepeng. Kenonton! Burung jelatik makanya korma. Emang cantik siapa yang punya. Kemarin kan kamu di transfer sama AM. Nih AM dateng nih. Ini? Anak melar. Dan anak melar ini saya adalah pengusaha muda, Pih. Pengusaha apaan lo? Ya kontra kan saya ada 10 pintu. Bemo saya punya 15. Bukan, gue tahu. Lo pasti pengusaha tanah ya? Iya, kok tahu? Muka lo longsor. Ini makannya apa sih? Makannya apa sih? Ini makannya. Makannya baik dia. Makannya kayak begini. Jangan diledek-ledekin dong, Pih. Depan cewek cantik kan. Gue pengen kenalan sama dia. Nonton! Sok laki banget sih Bapak. Kau udah dibongkar kayak gitu gak mau dia nanti. Kamu kenalin nih. Ada temen aku. Pengusaha. Uh dia pengusaha kayak. Pengusaha apa? Ceweknya banyak banget. Tapi dia yang ceweknya banyak banget. Tapi dia yang ditinggalin terus. Tidak pengenalan kalau gitu. Pengusaha banyak tapi ditinggalin mulu kayak Rafi Ahmad. Tapi lagi GR sekarang kan lagi ada yang moto berdua. Yang foto sama siapa ya? Itu cewek yang dihitung. Oh Anggita itu? Enggak itu kemarin jadi aku lagi syuting facebooker. Dia minta foto bareng. Terus di tweet gitu. Gak tau dia jadi berita. Jadi aku baru kenal sama Anggita itu kemarin baru di facebooker dan gak ada apa-apa. Dan sampai saat ini posisi saya masih jomblo. Kamu dari Bandung ya? Dari Bandung. Dari Bandung bener? Kamu dari mana sih? Saya dari Pamulang. Pamulang? Iya. Beneran? Beneran? Serius? Serius dong. Pamulang, Bandung deket banget, Neng. Bisa kali pacaran. Pakai bemo, pakai bemo. Tadi abang makan tahu isi ya, Neng ya. Eh pas abang buka, tahunya ada isinya. Masa hati abang gak ada sih, Neng. Eh, pokoknya gini deh. Gak boleh ada yang gangguan Ria. Tapi dari tadi belum kenalan, Kak. Yaudah, eh kenalan lu. Yaudah deh. Kamu sama apa ini? Ria, nih duit buat lu aja deh. Gue mau dapet duit dikit lagi. Gue mau tanya, Pih. Ini gak kenapa-napa nih dapet duit. Agak. Eh, gak apa-apa. Ini, ini belum 900 juta. Kalau 900 juta baru kenapa-kenapa ya, udah tenang aja. Eh, lu melihat anak buah gue kagak dua orang. Siapa anak buah lu? Itu si Olga sama si Chan. Ah, si Olga macan, Mbak. Dia, Mbak, kerjanya gak bener. Itu anak boloh, kan? Disuruh mangkal di pangkalan ojek. Mangkal di pangkalan ojek. Mangkalnya di taman awam. Iya. Itu dia. Panduskan, ah. Gak ada bilang. Mangkal di pangkalan ojek. Mangkal. Yang gak mau ngomong di film gue, ya. Tuh. Film gue itu seluruh bioskop penuh semua. Wah. Ya, 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 ya. Penuh sama penonton? Nyamuk. Pokoknya, kalau lu ngeliat tuh anak buah gue dua. Dialog mulu. Gak ada reaksi ya. Gak ada apanya gitu gerakannya. Jadi dia baru mau ngomong. Gue suruh ajar lu. Belum kelar sekasanya. Gak usah ngomong nih, meniru ngurusin badan. Pokoknya, kalau lu ngeliat tuh dua orang, bilangin gue ngamuk. Gue nyari setoran. Gue ngamuk. Gue ngamuk, gue nyari setoran. Gue ngamuk, gue nyari setoran. Gue ngamuk, gue nyari setoran. Jadi dia ngamuk, gue nyari setoran. Gue nyari setoran. Tidak jadi. Gue nyari setoran. Gue nyari setoran. Gue nyari setoran. Engga setoran. Ya. Oh, dong. Mbak, mbak, mbak. Tunggu keren. Lo out. Lo tuh kalo laki-laki senelnya begini dong. Lo senel pake senel. Lo pikir lo gana sekalang lo. Oke jalan ke warna grid, dong. Modelnya emang begini. Ini beli di warna grid, emang. Iya lah. Maksudah sih. Pasar ular itu gak banyak. Ya. Lua. lu pergi ceritanya lu pergi out pelan-pelan fi itu pada diri si si bambang kecoa kalau udah lu berdua kan Olga Macan kan eh kata siapa siapa lu masa lo nggak tahu yang baru Anggita Sari orang mikir itu gua ada apa-apa pada kan gua baru kena di Facebook emang sebenernya lu ada apa sih sama siang jadi kemarin gua masih siang kita kan minta kamu disini Raffi foto dong udah gua foto aja udah gua ngobrol tiba-tiba rame di Twitter aneh aja no wonder mungkin suka juga kali mungkin lu kan tahu gua suka ibu-ibu eh Jessica Boketek sini dong eh udah sebarang Allah bilang Boketek Boketek udah nggak bau sekarang Sumpah demi Allah mau berantem sama gue sini Sumpah demi Allah aku ngadap ini apa di Twitter tulisannya begitu-begitu eh Anggita jangan gitu dong jadi aku di kesannya ada apa-apa sama kamu padanya lu jangan keganjir sama cewek kamu juga dong kami nikahkan eh jangan mimpi eh jika itu punya biaya mana lu ada yang belum ada duit ayo Terima kasih pegang top saya mau laporan luar biasa apa kabar Bapak Ahmad Patron pohon jati pohon kenari pohon jati lebih tinggi dari kayak matahari yang selalu ngangetin hati Pak RT lu ngajak-ngajak anak pia dan gak tanggung jawab lu sering ngajak dugem lu ngapain ngajak ke gua marik bajai kenapa dugem itu kata mamahnya ada apa sayang wah giliran gua ngerti kasih lagi lu gua heran lu udah mulai berani-berani ya muntah-muntah di Facebooker Facebooker udah naik honor dia gue kemarin nih kemarin gua pas mau pulang gua jalan kesana tiba-tiba Sapli lagi sama salah satu penonton gini hei mau ikut aku gak sama aku yuk kita dinner emang lu tau artinya dinner apaan itu yang makan pake temen sama lilin itu bukan dinner ngepet ngepet itu coba lo bolong silam aja ke depan lo apa maksudnya pake senat yang gedean pake otong kegedean aja lagi ke depan ya boleh kenalan siapa namain anda belum tau siapa saya siapa namain ya ketinggalan jaman kenalin Pongki Barata pokokalos ikuti oh mo, maaf karena ku ini itu maluknya puindun terus buka ku meningatkanku jangan berisiko dampari jangan berisiko dampari MT maaf sebelumnya siapa? ini sebenernya petiker pegang-pegang tangannya safety sumpah kemarin baru ketemu di sini enggak jadikan kemarin baru ketemu sama emang disini nulis apa nggak tahu nulis apa kalau kayaknya marah banget enggak tahu gue cuman dengerin aja itu ada yang ngepost fotonya terus mentionnya terus jadi orang-orang berpikir cerapi sama Anggita padahal dijelasinnya enggak ada apa-apa sama anak-anak makanya kalau kalau usah peluk-pelukkan gitu enggak usah peluk-pelukkan enggak ada lo terleta habis emang enggak pertama memang temenan pintar emang temenan lu siapa lu siapa emang lu siapa berani-berani siapa lu enji siapa lu enji siapa namanya ayu Tinting ayu Tinting ayu Tinting ayu Tinting ayu Tinting masak air masak air tong 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 trenceng lagunya enak banget ya gimana tadi dengarkanlah dari hati lo nangis lo pasti lo lo kenapa sih kau dengari lagu yang tadi ini nangis terus kenapa lu inget sama siapa enggak ini gue lagu ini dikasih supir truk lagu ini pernah dikasih seseorang buat aku siapa yang ngasih ada lu nggak bilang-bilang gue lu berarti nggak jujur berarti selama lu berhubungan sama gue lu dikasih lagu orang lain gua nyesel sama lu ya orang-orang ngasih lagu gua bagus-bagus lu doang yang beda apa emang gua masa gua dikasih lagu lagu romantis kek dikasih lagu sebujur bangke eh lo cuman dikasih lagu nih dikasih duit 900 juta tau kan tau kan gosip yang beredar di bawah teman tapi itu benar atau tidak kita tanyakan langsung rasanya dapet uang 100 juta 900 lo makanya baca koran baca radio kita tanya sama Ria 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 ini acara toksio emang acara nasi goreng Ria Ria lu jangan nalas gitu dong apinya sebenernya Ria masa bobo gila emang gue mau nyari kodok lindung-lindung ada yang nyeletuk penonton lindung makanan lu dong tanya serius dulu biar penonton paham biar dia juga gak dapet pitnah kan kadang-kadang artis banyak yang dipitnah Ria jadi untuk berita-berita kan untuk beritanya di Boteman di berita-berita online saya nakai aja ngorang dirita dan orang dipitnah demi kemampuran dia tapi dia gak tau beritanya apa mereka 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 hati silat Earth artis yangитай si幕 Nama aslinya Ria siapa sih Ria Enes atau Ria apa Ria cantik pasti Ria Fitriah tapi sebelumnya kita mau tanya-tanya kita mulai dulu fitinya tentang berita kasusnya Ria bersama 900 jutanya seseorang berinisial AM ini dia kasus suap dan tindak pidana pencucian uang yang menimpa mantan ketua mahkamah konstitusi akil mohtar menyeret nama pedangdut Ria Fitriah penyanyi jebolan salah satu audisi kontes dangdut ini disebut menerima aliran dana dari akil mohtar hingga 900 juta rupiah itu pasti lebih dari 900 juta cuma Pak Akil lupa apakah itu kepada pribadinya Ria Fitriah atau kepada seluruhnya perkenalan Ria Fitriah dan akil mohtar terjadi pada tahun 2007 saat itu Ria diundang untuk mengisi acara kampanye pilkada gubernur Kalimantan Barat dimana akil maju menjadi kandidat sebagai calon gubernur ini sama halnya dengan yang diungkapkan pedangdut Iis Dahlia aku nyanyi sama Pak Akil itu tahun 2007 dan waktu itu dia mau mencalonkan diri jadi gubernur di Kalimantan Barat udah kalau kabarnya seperti itu KPK harus manggil saya dulu kan gitu harus ada buktinya semua tuh harus ada buktinya itu kan profesionalsi kita-kita profesi kita kan menyanyi dia ngundang siapapun mau Pak Akil mau siapa mau siapa nanti yang jadi kita bingungnya kalau seandainya ada yang ada orang yang terlibat kasus korupsi terus kita diundang menyanyi itu jadi bingung nih gitu masa kita setiap menyanyi sama orang kita tanya Pak Bu ini duitnya dari mana hasil nyolong nggak korupsi nggak gitu kan itu kan nggak etis gitu yang penting kan pada dasarnya kita menyanyi udah di ada ada kontrak selesai diselesaikan sesuai kontrak ya udah udah deh ternyata nasibnya Ria Fitria ini sama seperti Italia sebalik Epita Malai siapa lagi kalau kemarin tehis juga menceritakan disini dengan gamblang jadi tidak mencabak tidak ini 2007 tuh mau apa sih namanya kampanye ya calon gubernur beliau ini calon gubernur terus saya diajak nyanyi puluhan titik lupa sih ada 8-15 juta mungkin satu titiknya saya lupa pada saat kalau titik apa jasa Dora jadi kalau istilahnya istilah penyanyi itu satu titik berarti satu kali nyanyi nah berarti satu kali bayar dong nah otomatis dibayarnya berarti berkali-kali gitu kan dalam satu periode mungkin ya disitu nah terus berkelanjutannya juga nggak hanya Bapak Akhil aja kan ya semua ada partai politik disitu terus ada senior-senior juga otomatis kan Ria juga kan disini sebagai ya maaf ya kalau nggak saya kan penyanyi biasa gitu ya jadi belum ada ya levelnya belum setinggi Mamah Isdahliya gitu kan belum setinggi Evita Mala gitu kan beliau ini kan diva-diva dangdut jadi beliau kan udah punya manajemen disini kan Ria langsung masuk ke rekening Ria langsung gitu dan nggak hanya Ria aja yang seperti ini banyak temen-temen KDI yang udah lulus disitu menangani sendiri gitu kan jadi ya udah akhirnya mana Ria tahu itu adalah hasil korupsi atau hasil uang haram gitu kan disitu kan kan jadi masa sih Ria mesti Pak ini uangnya dari mana kan nggak mungkin gitu kan ya nggak laku sampai sekarang kalau waktu itu Bapak ini dibayar kampanye jadi Pak RW saya disuruh Pak RW pemilihannya bukan dari kampanye seperti itu ada yang dibilang 900 juta uangnya masuk kalau buat telinga buat telinga Ria sih memang mengganggu sekali apalagi enggak ada kan tadi udah dibilangin udah dibeliin ubi singkong kacang kan ya pokoknya 900 juta itu hasilnya Ria gitu dari beberapa aku aku nggak ngerti 900 juta ini dari mana nggak tahu ini pemberitanya dari mana katanya sih dari PPATK tapi Ria sendiri belum dihubungi dari sama KPK kan itu kita serahkan aja sama hukum Indonesia tapi cuma nggak ngerti maksudnya apaan gitu ya kalau nyanyi ya udah habis aja dibayar udah maksud aku begitu nah terus kenapa harus dikalkan kenapa harus dikalkan sebel gitu sebel gitu loh jangan suka begitu sama orang nggak baik ya karena jangan selalu menjolimi orang terdapat-dapat lagi cobaan dari Allah loh karena memang disini kan Ria juga klarifikasi udah dia jawab maksudnya gue sebel aja pi maksudnya ngerebet-ngerebetin ke orang karena memang disini juga Ria kan profesi untuk nyanyi itu mencari untuk makan ya kalau gak ya di sini kan cari untuk makan berarti kalau misalnya cari buat makan lu cari buat ngempanin orang iya makanya kamu kalau dipanggil KPK siap nanti tiba-tiba siap 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 nggak ada karena memang saya udah nyanyi pure murni nyanyi ya udah say goodbye gitu kalau misalnya dan disini juga saya tekankan di sini nggak ada apa-apa sih kemarin ada hubungan spesial gitu ya Ria nggak ada gitu digosipin ada hubungan spesial apa Bapak AM itu nggak betul kan ya iya nggak betul karena hubungan spesial mulai lagi dari Bandung juga mulai lagi berlombang sepertinya iya iya ini ini transfernya sama Ahmad Fatona nih hei temen-temen ini transfernya sama Pak Ahmad Fatona juga katanya ini gosip jangan bikin marah jangan bikin gosip yang gangga dong keluarga aku nonton lho Rafi ya udah kali kalau kamu ngeri ya eh Raffi kalau gak cepetan ada kecelakaan cepetan ayo dipancing dong jangan gitu emang lu punya keluarga Raffi Raffi jangan jahat dong Raffi ayo ada kecelakaan di mana Kak Jessica wow ada kecelakaan yeee ada kecelakaan di mana kecelakaan otak lo ketabrak Tuhan nggak tidur Tuhan pasti akan balik bahasanya Kartika itu yang keluarga gue nonton udah baik-baik aja emang ih Kak Olga Kartika 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 udah kasih habis ini kita kembali ke Jessica Corner salat jangan lihat ya Kak Olga sini deh Kak Olga jangan mau jangan mau apa yang lu nyuruh-nyuruh gue jangan mau lu udah punya Chan Kevin lu dasar lu playgroup lu ya udahlah ini udah ada telepon risik telepon mati tuh orang lagi tidur lu sayang sama gue sekarang lu kayaknya dulu gua sayang sekarang gua empat ngeliat lo kalau empat foto profilnya lo ada foto gue aja lo masih suka oke gua angkat telepon dulu Jessica lagi puber kedua nih makanya genit-genit kemacan Facebookers dia lagi genit sama Chan Kelvin sms-an mulu eh eh kenapa kalau gak cemburu eh denger baik-baiknya gua ngeliat Chan Kelvin Pina Majiska gak cemburu kenapa sakit hati teman-teman bagian kalau gak aku sms-an di sms-an bukanya bales jawabannya apa tau gak aku gak ada pusat Facebookers eh tapi dong update status dulu Jess kedinginan Jess Jess si rapi apa sih lagi ke dinginan lagi ke dinginan lage luc любим gak banyak agung ke kita eh bang... abang kedinginan eh aku tau kenapa kenapa tut soalnya bapaknya tukang servis AC kan 중국 abang, abang kedinginan aku merasa adem deket kamu yeeh adem 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 inult adem adem oke ini dengan siapa dimana 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 eh gue sayang sama lo tapi jangan kayak gitu-gitu banget dong jangan marah-marah-marah kamu tukang bohong kamu mau ketek bukannya kayak gitu di pancing-pancing nggak ada yang mau itu bandel gitu ya rapi bandel gitu ya kayak keledekin Jessica yang apa lo bilang denger ya gua mau gua bilang gua masih sebelah itu ada penelepon Jessica Adam 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 Hannafi 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 hand PhD Hannafi 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 Hannahi dengan kata P3 μας kotak P3 Kak 278 kotak Punya kotaknya juga go bisa enggak mau temen-temen mereka lebih ganteng daripada olga dengerin kenapa kita musuh dibutuh lu udah nyakiti mantan gue nah ada visyap untuk layu dengan kotak P3K oke silahkan disika kamu tau gak persamaan kotak P3K itu sama kamu apa pak kamu tau gak persamaan kotak P3K itu 500.000 rupiah Pak Nafi kira-kira apa sih persamanya kotak P3K sama Jessica kalau kotak P3K itu buat nyimbunin luka pas aku terjatuh tapi kalau kamu sekali lagi saya gak kedengeran gue gak kedengeran emang budek lo makanya kalau punya kuping tuh pake pacul kalau dengerin dulu ini Hanafi bicara Hanafi bicara silahkan Hanafi tadi rayu lagi Hanafi kamu tau gak persamaan kotak P3K itu sama kamu apa persamanya kalau kotak P3K itu buat nyembuhin luka saat aku terjatuh kalau aku tapi kalau kamu untuk nyembuhkan luka dia itu saat aku terjatuh Pak Nafi Pak Nafi aduh Jessica mau ngerayu Pak Nafi di dalam kotak P3K kan ada kan itu emang namanya apa namanya apa enggak mau gue sebut emang ada namanya namanya emang itu namanya itu bukan yang tadi tapi Tenso Plus itu namanya merek yang lu sebutin tadi jodoh pak minyem Tenso Plus dong jodoh marah-marah emang gue ibu-ibu kos yaudah deh Pak Nafi dapet 500 ribu rupiah dari Facebook B-A-T gue tonjok loh Facebook jauh mana-mana habis ini ada cowok ganteng dan cewek cantik yang mau bagi-bagi hadiah silahkan taruh penyemang bingung kenapa cowok-cowok di kampung Facebook pada rebutan dapetin Jessica gue biasa aja kamu bingung pegangan aja di hati aku kamu mulai bisa merayu aku ya kamu jalan-jalan ada hati sama aku ya gimana ya emang kenapa sih Jessica direbutin ya iya Jessica itu kan dua cantik luar dalam gimana semua cowok gak ngejar-ngejar coba oh cantik luar dalam luar sama dalemnya luarnya cantik dalemnya saya gak tau gimana sih maksudnya hatinya kan nih hati tapi hatinya cantik baik emang gimana sih cara dapetin hati cewek gue kan sebagai cowok ya dibilang jomblo juga enggak cuman dibilang ada pacar juga ya gimana ya kok jadi curhat sih nih aku nih aku kasih tau ya cewek itu kan sukanya dikasih bunga cakep bunga bunga yang cantik yang bagus yang mekar yang seger ah kalau itu mah gampang aku juga bisa oke deh cepetan ya iya zaaan apa nih ini tuh tanaman udah layu jelek banget mana ada kamu tau kenapa dia layu kenapa dia malu sama kecantikan kamu dapet langsung cari siapa lagi gimana kalau misalnya boneka aja boneka iya bonekanya yang bagus yang lucu boneka yang lucu yang unyu-unyu jadi kalau ceweknya dikasih wah ya oke deh cepet ya aduh repot banget aduh ini boneka apa serem banget itu boneka apa kamu gak tau gak tau ini adanya sapri ini kan lucu tau iya banyak lucu itu serem kayak gitu terus apalagi Jessica kabur kalau gitu aku punya satu lagi nih apa tuh kak ini aja nih kayaknya wanita ini yang lagi butuh sesuatu deh ini dia ini dia deodoran ini dia bau ketek itu baru lagunya bagus gitu dong kalau bidadari bau gitu bikin mat teke banget denger ya buat informasi aja Jessica gak pernah bau Jessica tuh wangit saya saksinya gue belain gosip itu gosip dia gak bau dia gak bau ketek mulai sekarang jangan panggil Jessica bau ketek bau comberan gak mungkin dong Jessica penyanyi penyanyi internasional sama Rihanna sama Beyonce eh tapi tapi gak apa-apa Jessica kalau bau ketek udah deh gak usah kelewatan Jessica cukup ya gak usah kelewatan lagi gak pas banget tuh jerawat gue lagi maaf ya gak apa-apa Jessica terserah orang lain mau bilang kamu bau keteknya apa kek yang penting muka kamu mulus banget sampai lalu tapi kepleset kalau perempuan lain aku lihat kulit mukanya kadang jerawatan kusam eh rahasia kamu apa sih kamu mau tau rahasia aku apa mau santai aja can ini cuman ini doang acting lu jangan jangan marah-marah loh rahasia kamu apa sih itu karena aku selalu melakukan perawatan kulit baik dari luar maupun dari dalam dan untuk perawatan kulit dari dalam aku hanya percayakan pada Nuriskin bisa bikin kulit kita halus ya bisa dong kamu gak percaya coba mana buktinya aku bisikin kalau kamu gak percaya tanya aja sama SPG nya bukan lo bisikin dong itu mau gue nanya dong sini Ica jelasin aku dong Ica nih Tara dari tadi kan aku kasih saran gak mau dengerin sih kotak saran kali gue sekarang dengerin ya nih Nuriskin ini suplemen yang berisi nutrisi khusus untuk kulit supaya kulit kita tetap halus bersih dan tampak awet muda Nuriskin terdiri dari dua varian nih Tara yaitu Nuriskin yang warnanya kuning kecoklatan nih cocok untuk kulit berminyak dan berjerawat dan satu lagi Nuriskin yang ultimate yang kemasannya berwarna biru ini cocok banget untuk kulit normal cenderung-cering dengan flek hitam yang membandel gitu nih aku jelasin lagi ya Nuriskin terbuat dari 100% bahan alami seperti marine protein ekstrak dan kolagen bermanfaat mengencangkan kulit dan mencegah kerutan oh gitu selain itu ada OPC dari ekstrak biji anggur merah beta-karotin vitamin E dan vitamin C sebagai antioksidan sehingga bisa mengatasi jerawat cegel flek hitam akibat sinar matahari dan noda bekas jerawat wah tepuk ya buat gaji terima kasih tapi bukan cuma itu aja nih apalagi Jessica Tara ya yang gak kalah penting lagi Nuriskin juga mengandung aloe vera dan spirulalina alga yang bermanfaat menjaga kelembapan kulit secara terus menerus dari dalam wah ini manfaatnya lengkap banget nih kalau aku minum Nuriskin kalau aku bisa minum Nuriskin juga gak? emang kamu suka jerawat iya kan aku kan aktivitasnya kan luar biasa karena kan aku maksudnya aktivitas markirin mobil di luar kita ketawa lu semua kita tanya sama Rihanna tentu bisa dong Tara Nuriskin ini bisa untuk cewek atau cowok usia 12 tahun sampai usia tua cowok kecewek-cewek? nah bagusnya lagi Nuriskin ini akan aman diminum jangka panjang aku sendiri udah buktihin kalau Nuriskin ini gak bikin gemuk atau alergi dan aku makin yakin dengan Nuriskin karena ternyata manfaat Nuriskin udah terbukti lebih dari 10 tahun oleh jutaan orang di Indonesia kalau gitu mulai sekarang aku juga mau minum Nuriskin juga ah penonton! kalau mau bebas dari jerawat flag hitam dan kerutan minum aja minum aja jangan yang lain penonton! penonton! ada bida dari yang makan di wartak nah di wartak dia sama sentai manis sekali kuih! yaa ya udah kalau bilang udah-udah kok ada belaknya romantis-romantis banget ikan badai metukang jamu Facebooker terima kasih bu pakai diomongin lagi cocok Bu sama-sama nggak punya otak kalau ngomong suka bener aja siapa dan dimana Ibu Umi dari jombang Ibu Umi dari jombang Halo Ibu salam buat setara-setara eh eh Bumi Umi Zubaida bukan bukan eh oke Bu siap dengan pertanyaannya pertanyaannya adalah Nuriskin adalah suplemen perawatan kulit dari dalam efektif atasi jerawat dan cegah flek hitam atasi panuk dan kadas yang mana Bu terima kasih satu juta rupiah oke hadiah dipersembahkan dari Nuriskin selamat selamat ibu lagi bete nih Iqbal Koboy Junior nggak bales SMS gue aduh udah kayak gitu punya anak gua dua punya bemo lima tapi setoran kagak ada yang sampai ke gue yang satu tuh si Chan abisnya buat naktif cewek-cewek si Olga abisnya buat nyawer aduh aduh udah deh gimana gua nggak pusing coba makan gue kan banyak ngapain namanya yeh lu mau jadi mau jadi anggota gue yaudah ntar lu daftar aja deh ngapain gue punya anak gua dua kayak begitu nggak ada yang ngasihlin pusing gue pengen minum jamu aduh mana ya tukang jamu ya kalau lagi stress kayak gini paling enak minum jamu eh 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 tukang jamu sebentar yang dagang siapa mbak ya yang bawah dagangan siapa mbak mulut-mulut mbak masalah buat lo ngomong sate tapi kan mbak jualannya jamu bukan sate ya ngomong sate aja sampe yang taunya mau jualan jamu ya udah biarin eh yaudah mbak beli jamunya dong mbak 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 kesonohan mbak kesonohan nah boleh di sini aja nggak saya kalau di sebelah jalan saya nengoknya yaudah mbak sini yaudah mbak sini deh deket sama padutnya dong mbak hahaha yaudah mbak saya ada jamu yang bisa bikin saya maaf kalau yang buruk sudah ada ya apa hilang bete hilang bete eh bete itu apa ya bete butuh tadi tayang bisa aja gengkok ngenyek itu aja hahaha eh kalau ada yang duluan yang minum oh iya bener tukang jamu mainan handphone iya kalau enggak gitu kan enggak tahu Twitter yang tadi ada gambarnya Raffi sama si cewek itu oh iya 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 kenapa oh iya bener-bener eh Pak kapan saya dibikinin jamunya malaman handphone mulu sebentar oh si Beb si Beb orang kemarin baru nikah juga penjanji dangdut eh udah cepetan gua bikinin jamunya oh iya maaf ya eh bapak ya mainan HP lagi dipales lagi sama paro jiwo Pak kapan dibikinin jamunya oh iya maaf pakai sekarang ini bikini sekarang deh bawel banget bentong Hai berdua kali oh oh iya hahaha gini nih tukang jamu kayak gini nih mbak jadi niat jualan nggak sih mbak ntar udah mau bapak kenyong di kampung ini ngurusin gadget dulu kapan bikin jamunya sih eh masalah banget lagi mohon maaf pake kenyong itu baru punya gadget baru tuh liat keren gak iya iya bener-bener palingan juga biasa aja eh jangan sembarangan ngomong gedut ini enggak boleh eh jangan sembarangan ngomong luas sama aja eh oh ini bukan sembarang gadget ini Smartfren andromax tab 8 nih mau pakai dulu ya layar SD nya ini lebar banget ya kan 8 inci dan juga baterainya tahan lama banget sampai 5000 ampere jadi puas banget nih kalau seandainya yang punya hobi main internet nonton video sampai dengan baca main games oh tapi saya hobinya foto-foto emang muat ada nggak kamera ini kalian jadinya setengah lebar banget hahaha ah ntar Конечно nih ada dong ini kan dual kamera kamera yang depan dua megapiksel kita buat video call dan juga chatting harus imburginya Dan juga kamera belakang 5 megapiksel Bisa autofocus dan juga ada LED flashnya Wah keren Udah gitu banyak banget lagi Udah gitu smart train Android Max Tab 8 ini juga bisa buat SFS Telepon dan juga sistem operasinya Android versi terbaru Wah yang Jelly Bean 4.2 itu ya Foto banget Bapak K Nah itu kan tadi handphonenya udah terus kartunya pake apa dong Aduh pake nanya lagi gembul Iya kalo pakenya keren begini kartunya pake yang keren juga dong yang pintar Pake smart train aja Keuntungannya banyak bisa telepon gratis sama smart train Biaya telepon pawel banget nih orang Telepon gratis sama smart train Betul biaya telepon ke operator lain juga murah Cuman 15 rupiah per detik Gak bakalan rupi Oh gitu Ini kan udah dikasih tau nih tadi HPnya Kalo saya minta foto sama kamu boleh gak pake HP itu Boleh Berantan 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 Bapak lagi nonton sama barut monat Keren kan Bilang aja iya 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 Wow keren banget Iya dong Kasih liat kasih liat tuh ke temen-temen tuh Udah ntar aja liat kan di Twitter ya Ya Allah, aku juga mau dong kalau kayak gitu. Mau? Beli dong. Makanya, Pam, kalau kamu itu mempunyai gadget harus yang canggih dan juga cerdas. Pakai aja Smart Friend Andromax Step 8. Smart Table, Smart Connectivity, dan Smart Smart Friend Let's Mark. Wah, cakep. Aduh, yaudah deh. Nyong bakal beli simpuknya ini satu. Yaudah, buat gue ya kalau kayak gini ya. Yaudah, thank you ya. Makasih, Pam, saya. Mending kita kesin, mending kita kesin, Kalim sini sementara, Daripada berzinah. Mending kita kesin, mending kita kesin, Kamu sini sementara, Lalu meri di Kapuang. Facebook R8, Facebook R8, Lantan! Kiwir-kiwir! Ini kok, ini kok ranger semua nih? Oh iya dong. Oke, selamat ada dari sini. Ada, ada. Koreng-ker, koreng-ker. Silisius, ada. Yang meraih-lagi Papa Max, Kita lagi syuting, kenapa lo makan? Kembali lagi di syuting, lo makan malahan. Gak apa-apa? Jangan pindah ya? Gak apa-apa? Ngomong-ngomong gue bunting. Syuting, syuting. Syuting, lo malah makan. Makan lagi-lagi. Biar dia makan roti, padahal lo makan teman. Ya! Oke, kita kembali di game, dan kita udah punya tiga peserta di sini. Yaaay! Aduh, pacaran-pacaran lo. Eh, masalah mauin orang ya? Tau, lo. Kenapa? Siti, sini, Siti. Kenapa? Ini gak pindah di ruang sih, ngomong-ngomong kita. Sini mau becabat di. Adi apa, dong? 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 Siti, tas dulu dong, kita. Jangan-jangan, dong. Ayu, ayu. Si Rafi bilang gini. Enggak, dia kan mereka punya bayi. Ya, Olga, iii. Olga, Pak. Pak Anne, kalau curhat, jadi depannya mama rempok. Kebawah, dicusuk. Ada bayi, ya? Ada bayi. Ah, Rafi kan masuk ke teman-teman orang yang udah punya anak. Dia percepat, ya, Sob. Ini dia banget, Sob. Weh, percepat, Sob. Rafi, langsung masuk. Baju bayi. Baju bayi. Tidak bercanda, maksudnya kan dia punya bayi. Eh, gue tadi di belakang. Minta beli susu sama Rafi. Oh, gitu. Susu anak gue, aduh, maafin. Ayo, ini mulai. Tidak dikati susu lagi. Satu lubang berdua, nih. Satu lubang berdua. Selep, ya, lu. Tampang. Ada dua, itu lu. Satu lubang berdua. Siapa sih yang lu mau deketin? Ayo. Anggita Sari lu deketin. Emang. Katika lu deketin. Eh, enggak mungkin lu deketin. Pakai mau beliin susu lah buat anak milik. Ayo, oke. Abisnya gue juga pengen minum susu. Udah lama nih gue. Enak, biar seger barang kita. Oke. Udah siap. Pasti enggak ada airnya. Oke, dipercepat ya, Tom. Langsung. Apa namanya? Tommy. Harus kena target. Kalau enggak kena target, saya mongin. Saya mongin nih, Bang. Dekat. Oh, iya. Oke, kita mulai. Satu. Dua, tiga. 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 Hey, hey. Dua, tiga, tiga. Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih 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 Terima kasih